apa? apa ada itu? di atas, di atas, di atas coba, coba, ke atas, ke atas teman-teman coba dibersihin sedikit biar kelihatan ini oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel saya, Mesa Selina nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Sumedang dan pada konten kali ini saya bersama rekan-rekan akan silaturahmi lagi ke rumahnya Telina yang dimana Telina ini wanita cantik yang tinggal di tengah area hutan sendirian tanpa adanya tetangga teman-teman meskipun di sebelah rumah Telina ini ada bangunan seperti rumah ini bukan rumah teman-teman ini bangunan gedung ya gedung untuk tempat sarang walet teman-teman jadi menurut warga disini katanya di belakang rumah Telina ini ada salah satu pohon besar dan pohon tersebut terkenal sangat angker sekali teman-teman jadi kami bersama rekan-rekan dan bersama Neng Ririn dan bersama Neng Dini akan mengungkap pohon tersebut jadi apa sih yang ada di dalam pohon tersebut mungkin kita langsung saja untuk menuju ke lokasinya nah teman-teman apabila kita mau ke rumah Telina seperti biasa kita harus melewati jalanan seperti ini ya teman-teman karena Telina ini rumahnya betul-betul ada di tengah area hutan dan inilah nampakan dari rumah Telinanya teman-teman jadi di sebelah rumah Telina ini ini adalah bangunan gedung walet ya tempat sarang walet disini teman-teman dan disini pun juga kami tidak sendirian disini kami ditemani oleh para rekan-rekan kami dan disini ada Neng Ririn ya dan Neng Dini Neng Ririn sama Neng Dini gimana kabarnya? Neng Ririn sama Neng Dini Neng Ririn sama Neng Dini gimana kabarnya? Baik Alhamdulillah pokoknya ingat jangan ngelamun tetap tersenyum biar penonton betah ya banyak solawat ya banyak solawat sama istighfar ini ada solawat ya soalnya emang kita juhawat jangan sampai pikir yang gusong aja penonton juga banyak yang gusong kalau Neng Dini wow ini yang ini nih nah jadi kita pada konten kali ini penasaran ya penasaran kata Telina katanya sering sekali melihat sosok yang ada di belakang rumahnya nah itu kebetulan disana kan ada pohon beringin betul disana ada pohon beringin yang sangat begitu besar dan usianya juga lebih dari ratusan tahun mungkin dan banyak netizen eh bukan netizen dan banyak apa namanya dan banyak komentar juga yang mempunyai kelebihan itu emang benar disana tuh ada sosok-sosok nah kita kembali kesini lagi akan dekat soalnya kan di konten kemarin kita agak jauhan ya bisa dimulai nah pada intinya kalau kita kan orang gimana ya orang awam gak bisa lihat jadi aman aman ya kenapa kita membawa indigo di Karenangi kita penasaran juga jadi sosok siapa sih yang ada disana dan nanti bagaimana selanjutnya seperti apa mungkin kita langsung saja untuk menuju ke lokasinya jangan lupa berdoa ya nih nanti kalau kalau ada bentrokan energi atau apa langsung bilang aja nih dan kalau di konten sebelumnya kita cuman betul soalnya sebuah tengah dulu itu pas setengah enam kalau sekarang kita agak suaranya terlalu sore kalau semarin terlalu sore ya aduh bang aduh terus banyak sekali katanya bang yang gini bang kenapa setiap setiap ya setiap tempat seperti ini kenapa gak malam gitu seperti bang Ajis katanya kalau saya tidak mau mengambil resiko yang sangat begitu besar betul penuhnya bisa mengontrol indigonya betul jadi kami tidak mau mengambil resiko yang sangat begitu besar ya bang nah ini bagaimana nih jadinya nih sudah ada yang kira-kira gimana sudah ada reaksi ke perasaan nih perasaan cinta atau pertama ini kan kita udah kurang lebih udah deket lah 15 meter lah masih aman kan eneng dini udah kerasa sih udah kerasa eneng dini udah ada jadi bagaimana yang dirasakan yang itu energi yang sangat begitu besar atau bagaimana di sana ya begitu besar di sini juga oh ada oh ini pohon ini saya rasa ya itu mas di pohon ini di sebelah sini juga ini besar juga ya tapi yang lebih besar yang sebelah sana yang pohon beringin nanti nih kalau misalkan punggung udah mulai panas bilang aja ya kan kalau biar ini tuh ditambahinnya dalam punggung panas biar bisa mundur gitu nah kalau yang diri gimana sejauh ini ya memang betul sih kata Ridin ya memang disini juga ada piang disana tahan disana itu auranya lebih besar gitu dimana disana yang mana disana yang pohon beringin itu yang lebih besar yang mana pokoknya ada di situ di bawah yaudah mending kita langsung aja disana ya coba kalau bisa jangan deket-deket bang mending disini aja kita jangan di sebelah sana di sebelah sana agak bawahan aja biar makin oh gapapa tapi oh iya kalau kalau dari anak indigo sudah mengucapkan gapapa berarti gapapa kalau kita kan polos ya polos jadi aman polos dan tidak sombong jadi aman teman-teman oh nyebrot maksudnya air ya Allah kirain saya maksudnya ada bentrokan atau apa maksudnya kira-kira nah mending 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 disini aja daripada kita berisiko kena air ya itu akhirnya bang ini bang kena kamera nah coba teman-teman boleh lihat sendiri jadi sosok apa yang ada di pohon ini karena pohon ini menurut telina ya katanya pohon ini usianya lebih mungkin lebih dari 100 tahun teman-teman nah ini kan lebih dekat dengan lokasi pohon ini jadi yang energi yang diresakan sama neng dini dan neng ririn bagaimana nih panas tapi gak apa-apa gak neng untuk ada yang dilihat misalkan kalau ada yang disebutin cukup ada atau tidak atau atau energi atau gimana jangan disebutin nanti disana aja untuk sekarang neng dini coba agak disini neng dininya ini karena lokasi jalannya turun jadi susah juga nih kita kalau bisa cari yang lebih datar gitu kalau bisa di belakang neng dini aja gak apa-apa jangan jauh-jauh banyak sholawat banyak sholawat istihbar pada intinya pelan-pelan aja kalau misalkan gini neng kan agak kalau bisa komunikasi seperti yang di batu itu tuh kalau gak bisa jangan kalau misalkan ah sekiranya ini baik bisa diajak komunikasi sebaiknya komunikasi kalau enggak jangan cukup dideteksi aja kalau menurut saya disini larginya cukup besar terus gimana perusahaan kalau bisa jangan disini komunikasi tapi bisa komunikasi enggak 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 berarti komunikasi dan memang disini kita lebih baik jangan diket dikaitan 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 kalau saya rasanya kayak ada benda gitu ya benda dikitaran benda bagaimana saya benda pusaka pusaka gitu kalau neng kan udah besensit ya dimana pusat sebelah sana coba saya agak ketarik ke sebelah sana awas tapi ini ada bondrokan energi air disini gimana teman-teman jadi kalau disini bukan benda energi ini ya gaib energi air disini di sebelah di sebelah mana di pohon ini deh di pohon ini oh ini ngerasain dari pohon ini maksudnya energinya besar-besar kayak di dia latih seperti itu tapi ini gak bisa ngambil berarti berarti yang ini ini ya kalau udah panas gak kuat gimana nih berat ini ada di ada disini berat ini gimana itu kayak lemes gimana panas oh berarti energi terkuat disini berarti energi yang paling kuat yang ngerasain disini gimana kira-kira bisa dibuka mungkin ini pohon keramat ya Kang bisa ini kayak lagi khawatir ya memang berarti energinya kuat disini ada penunggu misalkan benda pusat kan benda kayaknya penunggu juga ada penunggu ada benda ada tapi yang benda saya masih bisa bisa menarik oh ya coba gimana boleh gimana nanti menimbulkan risiko kira-kira maksudnya ini lebih ke negatif positif coba enak coba enaknya gini aja coba ditanyakan dengan benar sama penunggu yang ada disini kalau misalkan benda ini diambil nantinya ada risiko tidak makanya tadi saya suruh komunikasi itu kan yang ngelirin tadi malah larinya kesini ketarik ketarik kesini tetapi ketarik aman berarti bisa diambil bisa dibuka bisa mungkin nanti kita untuk penjelasannya kita tanya ke rumah ya berarti sekarang mau ditarik jangan banyakan ngelamun banyakin solawat yang dirin coba 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 Saya mau coba rasanya di mana gitu ya Ya boleh Ini pohonnya sudah Kebetulan pohon ini juga Kayaknya pohon yang usinya Lebih dari ratusan tahun ya teman-teman Karena mungkin Tanah ini dijadikan Untuk tempat menanam Seperti ini jadi pohon ini Mungkinan sama masyarakat disini Pohon ini dimatikan ya Biar mati dibakar mungkin Boleh gak saya ke atas aja ke sana Boleh boleh Oh iya udah ke atas aja Kebetulan neng ririnya juga Kayaknya bentrokan energinya Sangat begitu ini ya Udah ke atas ya Udah ada yang deketin Ke atas ya ke atas Solamat Solamat Disana aja langsung Sama Teteh Lina disana Sama Teteh Lina juga gak apa-apa Iya Di mana belakang rumah Betul Kalau neng ririnya kan sangat begitu sensitif ya Neng di rumah aja gak apa-apa tunggu nya ya Ya udah Nah jadi teman-teman ini Neng Dini lagi melakukan Penarikan batu Atau apa ya Saya kurang paham juga Atau berupa keris Atau apa Saya kurang paham juga teman-teman Kainnya di sebelah sini Kalau neng gini Perlu bantuan apa cukup Sama neng aja Ya sebenarnya kalau bisa Seandir kalau Ya udah dibantu sedikit ya Kang udah jangan Kalau orang orang Enggak Polos Polos Tapi tidak sombong loh Takunnya strike Di sebelah sini Gimana Kerasa gitu Ini pohon udah ternyanya Ini juga kotanya Mana Apaan itu Apaan Cuma cuma ke atasnya Ke atas Ke atas aja Kesini kesini Yang datar aja Yang datar Takunya ini Ini teman-teman Untungnya aja Neng Dini Pagarnya agak kuat ya Jadi Alhamdulillah Tidak ada yang namanya Strike atau apa Kalau neng rairin Bentengnya masih tipis Jadi Sangat sensitif sekali Dengan hal-hal yang Seperti ini Makanya neng rairin Tidak ada di tempat Tadi udah kesana ya Coba disini aja Gak apa-apa Disini aja Disini aja Yang kerasnya gimana Dingin, panas, apa gimana Dingin, panas, apa gimana Dingin, karena ini positif Positif Itu ditembakannya kan Tunggulnya Tunggul Ya udah Bekas Bekas kayu besar Udah dibakar juga Tapi bukan bekas penebangan Itu Bukan hati sendiri Coba nih Teman-teman Wah Asli gak itunya Coba dibersihin sedikit Neng Biar Kelihatan Beningnya Wow Bagis banget ya Merah delima Tau ini bang Iya Kayak merah delima Itu teman-teman Oh Bening sekali Kenapa 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 Enggak Takutnya Takutnya Ada apa-apa Coba kalau boleh dilihat Ceman yang gini Kira-kira Ini Yang didalaminya Apa Isinya Gitu Dan bagi teman-teman juga Yang kembali Saya ingatkan Yang mempunyai Penglihatan lebih Bisa tulis ya Kalau menenggar Soalnya Bener-bener Menurutnya Kita temukan ya Di bekas pohon Yang sudah meninggal Yang sudah mati Salah maaf Kalau meninggal ke manusia Yang sudah mati Yang persis saya lihat Di sini Ada Yang Sama tangan-tangan Boleh Oh iya Tapi Belebuknya Ya mungkin kotor Karena sudah lama Mungkin ini Apa sih Sudah ber 100-100 tahun Kayaknya Kalau besi Sudah karatan Kalau dilihat Ada isinya Enggak Dan isinya pun Apa coba Coba kalau saya boleh tahu Ada Ini Tadi yang Saya sudah lihat Di sini Di sini ada Sosok wanita Cantik Berarti Penunggu di batu ini Wanita cantik Nanti untuk lebih jelasnya Kita tanya aja Ke Mas Baggio Selaku suaminya Telina Iya barangkali Kan tahu Sejarahnya Di sini Gimana gitu Lebih jelas lah Kita langsung ke rumah aja Kita langsung ke sana Berarti Langsung Di skip dulu Berarti kita langsung ke lokasi Maaf Tadi secara Langsung Pas saya ke Belakang rumah Telina Saya ketarik Sama benda ini Tadinya Yang pertama Ketarik itu Bukan saya Tapi Nengelirin Tapi Nengelirin kan Tidak bisa Jadi saya yang Tarik Yang ambil Jadi Penjelasan Tentang batu ini Gimana Coba Bapak lihat Kalau Tentang batu ini Ini Istirahnya Seorang wanita Cantik Berarti Sama Sama Nengelirin Tadi Tapi Kalau Yang Dari Porn Beli Beda Lagi Ada Lagi Tiga Jadi Beda Ini Ini Ditemukannya Tadi Di Pohon Setengah Pohon Kayak Yang depannya Seperti Apa Kalau Kalau Yang Ini Ini Yang Yang Cewenya Wanita Cantik Ya Kayak Putri Gitu Kalau Yang Ini Berta Ini Gitu Tapi Baik Itu Bagus Kalau Dipegang Tidak Nggak Apa Apa Sama Nengelirin Gak Apa Kayaknya Ini Ngasih Keneng Dini Kayaknya Ini Gak Apa Ini Mas Enius Buka Ada Apa Ini Mungkin Untuk cerita-ceritanya bagaimana tuh Pak di belakang itu kayak banyak penghuni atau apa Bapak pernah mengalami hal-hal aneh nggak di sana itu yang di belakang kalau yang di belakang sih banyak ya sebenarnya situ ada ya kalau kata orang sini mah kunti anak lah ada di yang di pohon apa tuh beringin Apuket diberingin mah itu noni-noni Belanda oh noni-noni Belanda kalau kata orang tua dulu mah diberingin yang besar itu kalau yang di sebelah sini mah yang alpukat yang gede itu itu mah kuntil-kuntil anak tadi kata Neng Ririn juga yang agak menyengat itu disitu kalau di pohon beringin enggak enggak terlalu gitu ini lagi batunya cocok buat kamu ya Oh ini berarti kalau ini kalau itu kan batunya di pohon yang udah hangus ya berarti itu beda lagi Pak mungkin sesuai beda lagi ini kalau yang di Belanda mah yang di pohon beringin semuanya dulunya kalau lagi jaman perang atau gimana ya saya juga orang tahu kan ceritanya emang ada perempuan gitu nah ini kan tadi dari pegunungan ceritanya Bagaimana bisa ada noni-noni Belanda kan dulunya di ini pas kontrak teh Belanda ya kan kereta gantung juga lewat sini kereta gantung dari Cakrawat itu lewat sini tuh ada tiang-tiangnya di sini waktu jaman Belanda gitu ya Oh kan suka buat itu teh sana pabrik sana ke darah Oh di sini bekas pabrik Belanda berarti Oh ya Belanda iya kontrak Belanda dulunya pesan ya mungkin banyak pakejak pekerjanya yang atau gimana ya ada tiga sih di ponsel itu Oh yang dikira meninggal gitu Oh pantasnya gitu ya silamanya suka ngeganggu hingga cuman sekelepat aja nggak apa-apa sih Maksudnya meninggal bagaimana itu ya atau yang disini meninggal di belakang atau bagaimana enggak orang Belanda memang meninggal situ di sini di belakang di belakang berarti eh penunggu batu ini berarti bukan dari noni-noni bukan-bukan ini beda lagi nah itu pohonnya kan kering bekas kebakar itu ditebang sengaja atau mati sendiri itu bahwa itu memang bekas dikebang untuk bikin rumah sama adilnya enggak kelihatan bekas nebangnya gitu dibakar juga nyambungin supaya itu kan ada bekas kayak dibakar kalau asumsi saya ini kayak mau dipindahin tuh ya nembalnya ke nengduin sama gini gitu ya mungkin kalau manusia mah itu udah nggak betah kali ya jadi pengen ditarik ya pengen dipindahin ya tengah udah rezekinya aja kali ini bisa jadikan iya apa saya pengen tahu kalau disana kan kayak kayak sangat ya pernah ngalamin hal-hal yang aneh nggak di sana itu kan ada pertanyaan juga di situ tuh ada yang keganggu nggak kalau dulu sih pernah waktu pas saya buka lahan situ kan tanam cengek ya malam saya kan udah malam memang saya suruh pulang Oh ada yang nyuruh pulang pulang aja katanya kamu jangan malam-malam 2 jam 2 malam kan jelas gitu suaranya jelas pas waktu itu pas terang bulan ya ngiram sayuran itu yang nyuruh pulangnya is perempuan apa suaranya suara laki-laki cuman suara-suara gitu kayak kayak nyuruh pulang aja gitu ya suruh pulang aja ke saya pulang kamu udah malam Wow emang berarti bener ya dan banyak penonton kalau ini Mas ya bukan di ada-ada gitu emang saya disuruh pulang berarti pengalaman pribadi nyata gitu ya itu kejadiannya di belakang iya dikipas ke pohon bergini itu bawahnya kan saya nanam cabai gitu emang berarti di bawahnya bawahnya pohon bergini itu kalau sudah saya kan dapat batu ini di atas sebelumnya nah ini Pak ini kalau dari penghuni batu ini ini Bapak seling melihat sosoknya nggak ini kalau malam atau siang Hai pernah melihat sosok yang di dalam batu ini enggak Oh selama ini saya belum cuman kalau begitu tadi ini sama Neng Dini kertarik tuh kok ini ini mah bagus itu nanti mungkin tapi ini aja kalau dilihat sama Bapak ini untuk apa ini kira-kira pengasian atau apa yang pengasian ini mah pengasian aja tapi khusus buat cewek buat narik apa kira-kira ini ini gimana nih dipegang sama Neng Dini belum belum pegang itu aja udah nah kira-kira ala buat narik apa nih din dua jam Wow ada Astagfirullah Duren Duren ini penonton yang bahasa Duren ya nanti komentar ya ini harusnya katanya bahwa Duren udah berkana ya oh jadi emang bener-bener ya soalnya penonton saya juga banyak yang melihat di sana yang yang mempunyai kelebihan itu bang disana di pohon beringin ternyata emang bener sebelah kita jumpai kembali sebelum hari ini dulu kesini kemarin-kemarin tapi terakhirnya lagi ada acara keluarga dan kebetulan sudah sore juga jadi kita takut mendekat yaudah pak terima kasih atas waktu dan tempatnya yang sudah kita ganggu waktu istirahatnya mungkin ini waktu istirahat siangkan terima kasih pak mudah-mudahan sehat selalu ya pak teman-teman ternyata setelah kita menuju ke lokasi pohon besar itu ternyata ada penarikan batu ya ternyata pengundi dari salah satu pohon yang disitu ingin ngasih batu ke Neng Dini katanya teman-teman dan ternyata setelah dilihat sama mas Bagio juga sama suaminya Telina katanya batu tersebut itu ya isinya perempuan dan batu tersebut memang untuk Neng Dini teman-teman mungkin sekian dulu pada konten kali ini seperti biasa untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya saya ucapkan banyak banyak terima kasih semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan di panjangan umurnya di lempar raukanis ini dan semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT amin amin ya rabbal alamin oke saya ingin menuju diri pada konten kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati